Ya pokoknya aku akan pergi setengah jam Sudah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmitin amma ba'd Kau muslimin dan muslima rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Akamu zinatilin nisai Karya syikh Amr ibn Abdul Man'im Salim Hafizhullahu ta'ala wa wafaqahu Kita sampai pada halaman 86 Tentang motivasi untuk memberi warna pada uban Saudariku muslimah Kama sahabat kawadza karna Di lembar yang lewat telah kita Telah disebutkan bahasanya Mencabut uban Yu'addu dinilai sebagai diantara bentuk mengubah ciptaan Allah Akan tetapi Islam antusias Untuk adanya bentuk-bentuk keindahan bagi individu muslim Maka iqtata ayakuna Maka antusias tersebut Mengharuskan Hendaknya diantara aturan islam yang penuh dengan kelonggaran Adalah aturan yang membolehkan bagi seorang muslim Baik laki-laki ataupun perempuan Untuk berdandan Ketika dia tua Dengan bentuk berdandan dan mempercantik diri Yang tidak mengubah fisiknya Maka islam membolehkan bagi Orang yang sudah beruban Untuk memberi warna rambut pada ubannya Bukan hanya membolehkan Bahkan menganjurkan Dan tentang hal ini Anjuran hal ini terdapat dalil yang sangat banyak Minas sunnatis sahihah Dari hadis-hadis yang sahih Di antaranya dari Abu Rairah Radul A'inhu Nabi SAW bersabda Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani mereka Tidak memberi Atau tidak menyemir ubannya Selisihlah mereka Demikian adalah hadis yang mutafakun alaih Diatkanul al-Bukhari dan muslim Fabil idhafa maka disamping Ada maslahat atau manfaat duniawi Yang didapatkan karena Dengan sebab Memberi warna uban Maka terdapat juga Manfaat agama Yaitu menyelisihin al-muslim Dalam perilaku lahiriahnya Abu Abbas Ibn Temir Rahimullah Ta'ala Mengatakan Ya Ilah atau sebab Diperintahkannya menyelisihi Yahudi dan Nasrani karena mereka Tidak memberi warna uban Sehingga makna hadis Sehingga makna hadis Warnailah uban kalian Karena mereka Yahudi dan Nasrani Tidak mewarnai ubannya Dari Jabir bin Abdillah Radul Anub Dia mengatakan Abu Quhafah Yang merupakan Ayah dari Abu Bakar Dan Abu Bakar itu Nama aslinya adalah Abdullah Abdullah bin Uthman Maka Abu Quhafah ini Nama aslinya Uthman Abu Quhafah didatangkan pada Hari penaklukan Kota Mekah Dalam keadaan Rambut kepalanya Dan jenggotnya Itu berwarna putih Seperti Tumbuhan Saromah Bayatan Karena putihnya Jadi tumbuhan Yang Bunganya putih Lantas Rasulullah S.A.W. menyampaikan Gayi ruha Dabi syai'in Ubahlah uban ini Dengan sesuatu Namun jauhlah Warna hitam Dihatkan oleh muslim Dan dalam bab ini Terdapat sejumlah Hadis yang lain Yang valid Yang akan disebutkan Di fasal-fasal Yang akan datang Insya'allahu ta'ala Kemudian Di halaman 87 Larangan Memberi warna Uban Dengan warna hitam Walakin uktah Akan tapi saudariku Sebagaimana syariat Membolehkan Memberi warna Untuk uban Bahkan memotivasinya Syariat tidak Membolehkan Mewarnai uban Bima dengan Hal yang Dengan warna yang Mengubah Fisik Mengubah Penciptaan Allah Atau menimbulkan Kerancuan bagi orang Yang memandanginya Memandanginya Balajazahu Namun syariat Membolehkan Mengubah Uban Dengan sesuatu yang Tetap Menjaga Seorang muslim Menjaga Kewibawaannya Dan penampilan Lahiriahnya Yang indah Disamping Sesuatu tersebut Tidak menjadi sebab Penipuan Dan penipuan Penipuan Dan pengecohan Oleh karena itu Syariat memotivasi Seorang muslim Untuk mengubah Untuk Yurayirun Mengubah Putih rambut Kepalanya Dengan Hina Atau Katam Dua Tumbuhan Maka Dianjurkan Untuk pilih Salah Satu Dari Dua Hal Ini Dan Syariat Melarang Untuk Membih Warna Uban Dengan Warna Hitam Dari Nabi Menyampaikan Akan Ada Sekelompok Orang Yang Memberikan Warna Uban Di Akhir Zaman Nanti Dengan Warna Hitam Seperti Tembolok Burung Merpati Mereka Tidak Akan Mencium Bau Surga Maka Tentu Ancaman Yang Keras Sekali Dari Hadis Ini Dari Dari Abu Dawud Nasai Dan Nasai Dalam Hadis Jabir Yang Telah Lewat Nabi Katakan Goyi Raha Dabi Syai In Ubalah Ini Dengan Sesuatu Namun Jauhi Warna Hitam Ubalah Ini Yaitu Uban Dengan Sesuatu Namun Jauhi Warna Hitam Kenapa Warna Hitam Tidak Boleh Fal Khitabu Maka Hidabu Maka Memberi Warna Uban Dengan Warna Hitam Itu Yulab Bisu Al Nadiri Membuat Kerancuan Bagi Orang Yang Memandangnya Dan 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 Berarti Dan Yuzawir Membuat Kepalsuan Penampilan Almutajamil Orang Yang Memperindah Diri Dengan Mengubah Warna Ubannya Dan Ini Ada Diantara Perkara Yang Wajib Dinampakkan Dalam Bentuk Yang Benar Tidak Boleh Melakukan Tadlis Penipuan Di Dalamnya Di Berbagai Macam Kesempatan Dan Di Berbagai Macam Kondisi Semacam Pernikahan Watakodik Dan Berperkara Di Pengadilan Dan Yang Lain Maka Intinya Kenapa Tidak Boleh Wanita Tua Atau Lelaki Tua Di Ubah Warna Ubannya Dengan Warna Hitam Karena Karena Berarti Dia Melakukan Penipuan Dan Banyak Orang Memandangnya Tertipu Dan Terkecoh Di Alaman 88 Syariat Yang Mulia Memotivasi Untuk Mengubah Uban Dengan Tumbuhan Hina Atau Gatem Karena Menggunakan Dua Tumbuhan Ini Sebagai Pemberi Warna Uban Itu Akan Mengembalikan Keindahan Rambut Dan Keindahan Wajah Demikian Juga Orang Yang Memandangi Orang Yang Mengubah Warna Ubannya Dengan Salah Satu Dari Dua Tumbuhan Di Atas Mengetahui Dan Menyadari Kalau Dua Kalau Warna Tersebut Bukalah Asal Penciptaannya Sehingga Tidak Ada Pada Al-Khitab Pada Memberi Warna Uban Itu Tidak Ketika Memberi Warna Uban Bihima Dengan Hina Dan Katam Itu Tidak Terdapat Padanya Unsur Tazwirun Penipuan Dan Penyamaran Dan Dalil Dalil Disyariatkannya Memubah Warna Uban Dengan Dua Tumbuhan Ini Adalah Hadis Dari Sahabat Abu Dhar Al-Ghifari Radallah Anhu Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Sesungguhnya Materi Yang Terbaik Yang Kalian Gunakan Untuk Mengubah Uban Adalah Hina Wal Katam Katam Adalah Tumbuhan Yang Digunakan Fisobri Untuk Memberi Warna Akan Tetapi Jika Katam Ini Ditambahkan Kepada Hina Biasa Diterjemahkan Dengan Tumbuhan Pacar As Bahal Lahu Nuhu As Wadah Itu Kalau Di Dua 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 Warnanya Dihasilkan Oleh Dua Tumbuhan Ini Dicampur Itu Warnanya Menghasilkan Warna Hitam Padahal Mengubah Warna Uban Dengan Hitam Satu Hal Yang Terlarang Kama Mar Bayan Nuhu Sebagaimana Telah Dijelaskan Sehingga Berdasarkan Hal Ini Faya Kunu Takdirul Hadis Maka Makna Hadis Di Atas Adalah Motivasi Untuk Memberi Warna Dengan Dua Tumbuhan Ini Akan Tapi Masing-masing Dari Keduanya Bersendirian Tanpa Dicampur Seakan Nabi Mengatakan Materi Terbaik Yang Bisa Kalian Gunakan Untuk Mengubah Uban Adalah Hina Atau Katam Sehingga Kesimpulannya Hadis Di Atas Yang Diatkan Abu Daud Tirmidhi Nasai Dan Yang Lain In Asana Marryartum Bi Asya Ba Al Hina Wal Katam Wawu Di Sini Tidak Bermakna Ma'a Kalau Wawu Di Sini Bermakna Ma'a Kenapa Tidak Bermakna Ma'a Karena Tadi Disampaikan Kalau Katam Warna Dari Tumbuhan Katam Itu Ditambah Dengan Pacar Itu Nanti Warnanya Jadi Hitam Sehingga Wawu Disini Maknanya Bukan Aljam'u Menggabungkan Namun Maknanya Adalah At-takhir Boleh Memilih Itu Maknanya Aw Ini Pakai Hina Atau Pakai Katam Kemudian Di halaman 89 Wa'i muslimah Waspadailah Mengamalkan Hadis Ini Mengamalkan Hadis Berikut Ini Akan Tapi Terdapat Anjuran Untuk Memwarna Uban Dengan Warna Hitam Terdapat Dalam Masalah Hadis Yang Da'if Dan Akan Kami Sebutkan Lagi Bagimu Ukhtah Waisudariku Akan Aku Sebutkan Hadis Tersebut Sebagai Peringatan Wattah Dan Mengingatkan Supaya Tidak Mengamalkannya Dan Supaya Tidak Terkecah Dengan Hadis Tersebut Orang Yang Tidak Punya Pengetahuan Tentang Sahid Dan Da'if Sehingga Dia Beramal Dengan Kandungan Hadis Da'if Itulah Hadis Yang Diratkan Dari Suhaib Suhaib Al-Khayir Dia Mengatakan Rasulullah Sallallahu Al-Sallam Bersabda Materi Terbaik Yang Kalian Gunakan Untuk Memberi Warna Uban Dal-lihada Sawadi Warna Hitam Karena Itu Lebih Menyenangkan Istri Kalian Sehingga Istri Kalian Menyenangi Vikum Kalian Suami Dan Lebih Membuat Takut Dan Berwibawa Bagi Kalian Di Dada Musuh Hadis Ini Statusnya Mungkar Da'if Diatkan Ibn Majah Di Catatan Kakit Disampaikan Hadis Ini Mungkar Dari Sisi Konten Hadis Dan Sanat Ada Pun Mungkar Dari Sisi Konten Hadis Karena Isi Hadis Ini Menyelisih Hadis Yang Sah Yang Valid Melarang Memberi Warna Uban Dengan Warna Hitam Ada Sisi Mungkarnya Dari Sisi Sanat Karena Rawi Rawi Yang Da'if Bersendirian Dilihatkan Hadis Ini Dan Hadis Ini Wahai Uktil Muslimah Membolehkan Bahkan Memotivasi Untuk Membuat Warna Uban Dengan Warna Hitam Dan Ini Menyelisih Hadis Hadis Yang Sahih Yang Berisi Larangan Membuat Warna Uban Dengan Warna Hitam Kemudian Di Halaman 90 Ilah Atau Sebab Dilarangnya Mencabut Uban Namun Tidak Dilarang Memberi Warna Uban Boleh Jadi Ada Seorang Wanita Yang Bertanya Kenapa Terdapat Larangan Mencabut Uban Dan Tidak Terdapat Larangan Mengubah Uban Bila Kitab Dengan Diberi Warna Padahal Pembelian Warna Untuk Uban Itu Yuwari Menutupi Putihnya Uban Putihnya Rambut Uban Maka Jawaban Pertanyaan Ini Telah Dijawab Oleh Salah Satu Imam Kauh Muslimin Yaitu Abu Bakar Ibn Arabi Al-Maliki Rahim Allah Beliau Mengatakan Hanyalah Nabi Melarang Mencabut Uban Namun Tidak Melarang Memberi Warna Untuk Uban Karena Dalam Mencabut Itu Berarti Mengubah Fisik Dari Akarnya Lain Halnya Dengan Memberi Warna Maka Dia Tidak Mengubah Fisik Al-Nadhir Ilaih Bagi Orang Yang Memandanginya Dan Memperhatikannya Dinukil Dari Anul Ma'bud Sarasunan Abidawun Jadi Sebabnya Kenapa Karena Hilangnya Putihnya Uban Kalau Dijabut Itu Bersifat Permanen Ada Pun Jika Diberi Warna Maka Warna Ini Temporal Tidak Permanen Sementara Itu Bedanya Disini Disebut Dengan Mengubah Fisik Dari Akarnya Berarti Permanen Kalau Cuma Dikasih Warna Uban Tidak Permanen Sehingga Diperbolehkan Sekian Jawaban Dari Ibn Al-Arabi Dikatakan Lai Penuhi Soalnya Karena Itu Kita Dilarang Untuk Memburu Warna Uban Dengan Warna Hitam Karena Memburu Warna Warna Hidam Ada Padanya Usuk Penipuan Penipuan Dan Mengubah Fisik Dari Akarnya Yang Yang ini Menjadikan Semisal Mencabut Uban Hukumnya Terlarang Lain Halnya Dengan Mubah Uban Dengan Katem Atau Dengan Hina Karena Fainna Alwanahuma Karena Warna Dari Dua Tumbuhan Ini Menunjukkan Kalau Orang Tersebut Sedang Memakainya Karena Warna Dua Tumbuhan Ini Menyelisihi Warna Asli Rambut Kepala Sehingga Tidak Ada Pada Dua Warna Ini Unsur Penipuan Syeun Sedikitpun Pada Dua Warna Ini Dari Hina Dan Dari Katem Itu Tidak Ada Unsur Penipuan Sedikitpun Kemudian Apakah Makro Hukumnya Memberi Warna Dengan Pacar Akan Tapi Dilihatkan Dari Umul Muminin Aisyah Radul Anha Ada Ada Seorang Wanita Bertanya Tentang Memberi Warna Uban Dengan Warna Hina Maka Ibunda Aisyah Mengatakan Tidak Mengapa Akan Tapi Aku Tidak Suka Karena Kekasihku Sallallahu Alayhi Sallam Tidak Menyukai Baunya Yang Beliau Maksudkan Kekasihnya Adalah Nabi Nabi Dikelu 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 Dari Dari Jalur Ali Mubarak Dari Ikrimah Binti Hammam Dari Aisyah Radul Anha Dengan Redaksi Ini Dan Ini Sanat Yang Da'if Karena Kita Tidak Mengetahui Siapa Yaitu Karimah Binti Hammam Wakat Dari Kademikian Juga Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Memotivasi Untuk Berwarna Uban Dengan Hina Sebagaimana Terdapat Dalam Hadis Abu Dhar Maka Ini Menunjukkan Kalau Hadis Dari Ibna Aisyah Itu Hadis Yang Bermasalah Karena Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Memotivasinya Kemudian Dikatakan Kalau Nabi Tidak Menyukai Baunya Nah Ini Kontradiktif Kemudian Mencatatan Wakhiran Pada Akhirnya Jadi Sebuah Kenisahan Bagi kami Untuk Mengingatkan Dalam Kesempatan Ini Satu Hal Yang Tersebar Di Antara Wanita Muslimah Yaitu Menyerupai Wanita Kafir Dalam Memberi Jat Pada Rambut Kepalanya Dengan Warna Jat Ada Yang Kuning Ada Yang Merah Atau Pada Satu Rambut Lebih Dari Satu Warna Maka Dalam Tindakan Ini Terdapat Tazwir Penipuan Dan Mengubah Jibutan Allah Subhanahu wa ta'ala Indah Bukan Dikasih warna Pirang Atau yang lainnya Kemudian Wayari Tuhuna Dan Terdapat Disini Tasa Ulun Tanda Tanya Itu Sebagian Wanita Yang Masih Muda Mendapatkan Masalah Berupa Penyakit Sehingga Turun Uban Mubakir Di Waktu Yang Segera Di Waktu Yang Dini Yaitu Hilangnya Warna Rambut Kepala Di Sejumlah Tempat Bagian Dari Kepala Bahkan Boleh Jadi Gargar Penyakit Tersebut Maka Bubalah Warna Rambut Kepala Seluruhnya Falia Jusu Maka Apakah Boleh Dibagi Orang Yang Mendapatkan Penyakit Ini Untuk Membuji Warna Ubannya Dengan Warna Hitam Karena Hukum Asal Penciptaan Gadis Dan Anak Muda Itu Warna Rambut Kepalanya Hitam Maka Jawaban Dari Tanda Tanya Ini Tidak Boleh Baginya Untuk Membuji Warna Dengan Warna Hitam Baik Dia Gadis Muda Yang Mengalami Masalah Sehingga Putih Rambut Kepalanya Atau Nenek Nenek Warna Al-Syariha Yang Rambutnya Sudah Beruban Dalil Hal Ini Terdapat Asma Radul An-Nek Beliau Mengatakan Ada Seorang Wanita Datang Menemui Nabi Sallallahu Assalam Nata Sebut Tanya Rasulullah Anak Perempanku Itu Jadi Gadi Jadi Manten Jadi Pengantin Dan Dia Terkena Satu Penyakit Penyakit Hasbah Cacar Sehingga Rontoklah Rambut Kepalanya Bolehkah Aku Menyambung Rambut Kepalanya Maka Nabi Sallallahu Al-Syariha Tidak Membolehkan Bahkan Melaknat Orang Yang Menyambung Warnanya Dan Orang Yang Minta Disambungkan Dengan Warna Warna Tertentu Falati Maka Wanita Yang Rontok Rambut Kepalanya Adalah Wanita Muda Dalam Riwayat Hadis Ibuna Aisyah Jariyah Seorang Gadis Ariisan Yang Menjadi Pengantin Dan Hukum Asal Pada Fisik Perempuan Muda Itu Punya Rambut Kepala Kan Tapi Nabi Sallallahu Assalam Tidak Membolehkan Baginya Untuk Menyambung Rambut Kepalanya Kan Dalam Menyambung Rambut Terdapat Penipuan Dan Penipuan Maka Semisal Itu Juga Anak Muda Yang Sudah Memutih Rambut Kepalanya Maka Tidak Boleh Baginya Mengubah Warna Rambut Kepalanya Kecuali Dengan Hina Atau Katam Atau Menggantikan Keduanya Namun Tidak Boleh Kalau Hitab Lian Bayad Syair Karena Putihnya Rambut Kepala Itu Satu Hal Yang Memalukan Maka Wajib Untuk Diubah Maka Wajib Lian Bayad Syair Karena Putihnya Rambut Kepala Yaitu Uban Adalah Aib Fihak Bagi Seorang Wanita Muslim Maka Wajib Tidak Diubah Kecuali Dengan Perubahan Yang Masih Menudukan Aslinya Maka Jangan Terkecoh Dengannya Tolibu Zawajin Orang Yang Sudah Ingin Menikah Atau Yang Wallahu A'lam Intinya Tidak Boleh Rambut Yang Masih Beli Itu Dikasih Warna Disambuk Sebagaimana Ada Seorang Perempuannya Jadi Pengantin Kemungkinan Perempuan Beli Namun Kemudian Mau ditemukan Dengan Suaminya Setelah Akad Nikah Maka Kalau Ketemu Suaminya Ada keadaan Rambut Kepala Gundul Kena Habis Sakit Rontok Rambutnya Tentu Jadi Hal Yang Tidak Baik Oleh Karena Itu Maka Ibunya Minta Izin Pada Nabi Untuk Boleh Nyambung Rambut Ternyata Tidak Boleh Maka Dikiaskan Dari Tidak Boleh Menyambung Rambut Ini Dikiaskan Juga Ke Hal Yang Tidak Boleh Tato Dan Sebaginya Kemudian Memberi Warna Untuk Tangan Dan Kuku Tangan Dan Kaki Bagi Wanita Wajuzo Dan Demikian Pula Diperbolehkan Bagi Wanita Untuk Berdandan Mempercantik Diri Dengan Warna Untuk Tangan Dan Dua Kakinya Dengan Pacar Dengan Tumbuhan Pacar Dan Dianjurkan Itu Dilakukan Ketika Kondisi Haid Karena Seorang Wanita Tidak Memiliki Kewajiban Ketika Kondisi Haid Untuk Menghilangkan Warna Warna Tersebut Untuk Berwudu Itu Kalau Kasa Haid Karena Dia Tidak Punya Kewajiban Wudu Tidak Perlu Berarti Melepas Atau Menghilangkan Warna Kuku Karena Mau Berwudu Kenapa Kukunya Ketika Ketika Mereka Kondisi Haid Dan Ini adalah Zahir Kemungkinan Yang Lebih Mendekati Dari Perkataan Ibunda Aisyah Radul Anha Dari Mu'adah Ada Seorang Wanita Bertanya Pada Ibunda Aisyah Apakah Wanita Haid Boleh Menghiasi Warna Kukunya Maka Ibunda Aisyah Mengatakan Dulu Wajiban Untuk Menghilangkan Warna Kukunya Setiap Kali Dia Ingin Salat Dari Ibna Abbas Radul Anhum Abla Mengatakan Adalah Isrisi Kami Mereka Memakai Pewarna Kuku Di Malam Hari Ketika Pagi Tiba Faidah Asbahna Ketika Pagi Tiba Fatah Nahu Maka Mereka Buka Mereka Hilangkan Warna Kuku Tadi Dan Mereka Berwudu Dan Sholat Setelah Selesai Sholat Mereka Pakai Warna Kuku Lagi Faidah Kana Indah Duhuri Maka Ketika Sudah Tiba Waktu Duhur Fatah Nahu Maka Dibuka Dihilangkan Dan Berwudu Dan Sholat Fa'asana Kitaban Maka Yang Paling Bagus Dalam Mengasih Warna Atau Betapa Bagusnya Warnanya Dalam Keadaan Tidak Menghalang Untuk Mengerjakan Ibadah Sholat Kemudian Yang Terakhir Di Halaman 94 Apakah Seorang Wanita Boleh Menampakkan Warna Kuku Dan Warna Kuku Tangan Dan Kakinya Di Depan Laki Aja Nabi Maka Memberikan Warna Ayat Al-Muslimah Wahai Para Muslimah Dan Diantara Bentuk Mempercantik Diri Yang Wajib Atas Seorang Wanita Untuk Menjaga Kecantikannya Jangan Sampai Dinikmati Oleh Pandangan Laki-laki Aja Nabi Sehingga Wanita Muslimah Tidak Akan Menampakkan Hal-hal Tadi Di Depan Mereka Akan Tapi Diratkan Sebuah Hadis Buna Aisyah Binti Utbah Bertanya Maka Nabi Katakan Aku Tidak Mengubah Dua Telapak Tangan Karena Kondisi Telapak Tangan Saat Ini Seakan Dua Telapak Tangan Itu Adalah Kafan Kedua Telapak Tangan Maka Nabi Mengatakan Aku Tidak Membuat Sampai Engkau Mengubah Dua Telapak Tangan Karena Seakan Akan Dua Telapak Tangan Itu Dua Telapak Tangan Binatang Buas Dan Salah Satu Riwayat Anhadir Bunda Aisyah Bila Mengatakan Ada Seorang Wanita Dibalik Satir Dibalik Penghalang Atau hijab Berisara Dengan Tangannya Satu Surat Ditujukan Pada Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Nabi Sallallahu Sallam Menarik Tangannya Tidak Menjabat Tangan Dengan Fakal Nabi Katakan Aku Tidak Tahu Apakah Ini Tangan Laki Laki Atau Tangan Perempuan Maka Wanita Tersebut Mengatakan Ini Tangan Perempuan Kemudian Nabi Mengatakan Seandainya Engkau Memang Perempuan Ini Engkau Akan Ubah Warna Kukumu Artinya Dengan Hina Maka Disini Dalil Menunjukkan Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Tidak Membaik Atau Perempuan Sampai Dia Mengubah Dua Telapak Tangannya Dengan Hina Maka Ini Menunjukkan Bolehnya Menampakkan Dua Telapak Tangan Dalam Kadaan Memakai Hina Di Adepan Laki Nabi Namun Hadis Ini Yang Meminta Supaya Mengubah Warna Warna Telapak Tangan Atau Kukunya Disampaikan Hadis Ini Hadis Yang Daif Dari Sisi Sanat Mungkar Dari Sisi Matan Sebagaimana Telah Nampak Bagimu Uktah Waisudariku Dari Kisah Di Atas Maka Bermasalah Dari Terdapat Raui-Raui Yang Bermasalah Namun Dikatakan Mungkar Dari Sisi Matan Sebagaimana Jelas Bagi Anda Waisudariku Muslimah Maka Ini Dari Sisi Nabi Tidak Menerima Surat Perempuan Yang Kukunya Tidak Dikasih Warna Nabi Perintahkan Untuk Dikasih Warna Dan Tidak Mungkin Nabi Memerintahkan Hal Yang Nilainya Maksia Maka Jadi Ini Ini Dari Sisi Sanat Karena Sanat Bermasalah Adapun Dari Sisi Matan Atau Dari Sisi Konten Maka Hadis Ini Menunjukkan Memperbolehkan Bagi Seorang Wanita Menampakkan Penghias Dirinya Pada Laki-laki Ajan Nabi Dan Ini Satu Hal Yang Tidak Tepat Satu Yang Tidak Benar Sebagaimana Nampak Bagi Anda Wai Muslimah Dari Kisahnya Falayufidu Oleh Hadis Di Atas Menunjukkan Sama Segali Bolehnya Seorang Wanita Menampakkan Tangannya Yang Sudah Diberi Warna Pada Kukunya Dengan Hina Dengan Pacar Manakala Di depan Laki-laki Ajanabi Atau Bisa Dilehat Laki-laki Ajanabi Demikian Yang Kita Bahas Sempatan Siang Hari Ini Ada pertanyaan Baik Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Insya Bila Kami Bacakan Untuk Pertanyaan Pertama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bolehkah Memakai Pensil Alis Dan Maskara Bulu mata Yang Berwarna Hitam Jazakum Allah Khairan Memakai Pensil Alis Memakai Pensil Pensil Alis Dan Maskara Bulu mata Bulu mata Bulu mata Bulu mata Bulu mata Bulu mata Bulu Tentu Termasuk Al-Mutashabid Bimalam Yukto Menampakkan Dan Mengesankan Kepada Orang Lain Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Maka Satu Hal Yang Tidak Woli Ada Pohon Pensil Alis Berwarna Hitam Maka Mungkin Di Ulama Berselisih Pendapat Tentang Hal Ini Mungkin Di Kesempatan Yang Datang Bisa Saya Bajakan Perselisian Ulama Dalam Masalah Ini Sebagai Tambahan Faedah 6 Baik Pertanyaan Berikutnya Bismillahirrahmanirrahim Apa Nusat Diluar Tema Bolehkah Sedekah Rambut Bayi Diberikan Kepada Masjid Bukan Ke Fakir Miskin Sedekah Itu Ke Fakir Miskin Sedekah Itu Untuk Orang Yang Susah Orang Yang Kesusahan Ekonomi Kalau Ke Masjid Tepatnya Disebut Infak Infak Dalam Makna Yang Luas Maka Sedekah Kepada Fakir Miskin Bagian Dari Infak Visabilillah Dan Sedekah Seberat Mbak Rambut Bayi Itu Sasarannya Adalah Sedekah Ma'am Kemudian Pertanyaan Berikutnya Bismillah Saya Mau Bertanya Ustaz Bagaimana Hukumnya Laki-laki Memanjangkan Rambutnya Jazakum Laki-laki Memanjangkan Rambutnya Maka Bisa Jadi Memanjangkan Rambut Tersebut Dalam Tindakan Ini Terdapat Unsur Menyurpai Perempuan Terutama Jika Lebih dari Satu Pundak Lebih dari Pundaknya Maka Menyurpai Perempuan Nah Jika Kemudian Yang kedua Sisi Buruk Yang kedua Adalah Menyurpai Orang-orang Yang Identik Dengan Jauh Dari Agama Gondrong Itu Di tempat Kita Di masyarakat Kita Identik Dengan Orang-orang Yang Jauh Dari Masjid Jauh Dari Ketaatan Jauh Dari Amal Soleh Orang-orang Yang Terkenal Sebagai Orang Baik Di tempat Kita Di masyarakat Kita Tidak Demikian Nah Maka Itu Bermasalah Dari Dua Sisi Ini Nah Baik Untuk Penjelasan Dari Pertanyaan Yang Tadi Sat Avan Sat Mas Kara Bukan Bulu mata Palsu Namun Cairan Berwarna Hitam Yang Dioleskan Di Bulu mata Sehingga Bulu mata Terlihat Naik Dan Seperti Disisir Bulu Matanya Jadi Gambarannya Seperti Minyak Rambut Untuk Supaya Kemudian Diatur Posisinya Nah Maka Jika demikian Tentu Tidak Mengapa Cuma Ini Semestinya Diberikan Hanya Kepada Suami Saja Nah Baik Sat Pertanyaan Berikut Sat Sat Afan Di luar Tema Apakah Memang Ada Keutamaan Mengkhususkan Sholat Dua Dengan Berharap Dimudahkan Rezeki Karena Banyak Di masyarakat Kita Yang Beranggapan Seperti Itu Mohon Penjelasan Ya Sat Anggapan Bahasanya Sholat Dua Adalah Sholat Pembuka Rezeki Cukup Tersebar Di Masyarakat Kita Namun Sebatas Yang Saya Tahu Saya Sebatas Apa Yang Saya Yang Kami Baca Belum Mendapatkan Dalil Yang Mendukung Anggapan Ini Bahasanya Sholat Dua Adalah Sholat Pembuka Pintu Rezeki Nah Baik Pertanyaan Berikutnya Ahsan Allah Ilaikum Bagaimana Jika Seorang Gadis Muda Sudah Terlanjur Mewarnai Rambutnya Sedangkan Warna Selain Hitam Misalnya Merah Atau Pirang Apa Yang Dilakukannya Yang Dia Lakukan Menyesali Hal Tersebut Karena Rambut Hitam Itu Nikmat Diganti Dengan Warna Yang Lainnya Itu Bentuk Kufur Nikmat Maka Ini Perbuatan Yang Layak Untuk Disesali Kemudian Yang Kedua Jangan Diulangi Lagi Nah Baik Pertanyaan Yang Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Hukumnya Jika Setelah Semir Rambut Berwarna Merah Lalu Disemir Lagi Dengan Warna Hitam Sekaran Hasil Akhirnya Warna Hitam Berarti Tidak Boleh Nah Baik Pertanyaan Yang Berikutnya Bismillahirrahmanirrahim Apakah Harus Pakai Sarung Tangan Untuk Kuku Kuku Yang Sudah Dihena Ketika Keluar Rumah Yang Nantinya Bertemu Laki Laki Ajin Nabi Ya Kalau Berdasarkan Penjelasan Yang Tadi Kita Baca Demikian Demikian Solusinya Yaitu Pakai Sarung Tangan Atau Disembunyikan Di balik Kurudung Dan Tidak Dinampakkan Pada Laki Ajin Nabi Nah Pertanyaan Berikutnya Bismillahirrahmanirrahim Ustaz Kapan Suami Sudah Boleh Menyutubui Istrinya Setelah Operasi Sesar Ya Setelah Istrinya Sehat Tentunya Setelah Nifas 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 Maka Yang pertama Setelah Nifas Kemudian Mandi Dari Nifas Nah Kalau Sudah Nifas Dan Mandi Dari Nifas Namun Fisiknya Belum Memungkinkan Untuk Dikumpuli Maka Tidak Boleh Dikumpuli Kemudian Yang ketiga Adalah Setelah Sehat Sehingga Memungkinkan Untuk Dikumpuli Kalau Belum Memungkinkan Dikumpuli Maka Suami Dipuaskan Ketika Dia Birahi Dan Bersahwat Dengan Cara Yang Lain Unani Dengan Tangan Istri Hukumnya Halal Berikutnya Dan Pertanyaan Terakhir Dalam Kesempatan Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Hukumnya Istri Berhubungan Suami Berhubungan Dengan Istri Saat Istri Sudah Bersuci Haid Terus Keluar Haid Lagi Ya Jika Misalnya Haid Itu Terputus Selama Dua Hari Maka Pertama Kemudian Dalam Keadaan Diakini Suci Kemudian Mandi Setelah Itu Hubungan Suami Istri Ternyata Setelah Dua Hari Keluar Lagi Darah Haid Maka Statusnya Menurut Pendapat Yang Paling Kuat Hari Yang Jedha Dua Hari Yang Bersih Tersebut Ini Diperselisihkan Ulama Apakah Itu Statusnya Haid Ataukah Suci Dan Pendapat Yang Paling Kuat Wallah Ta'ala A'lam Statusnya Suci Sehingga Yang terjadi Hubungan Biologis Tersebut Adalah Di Masa Suci Ada Pertanyaan Yang Masuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah Istri Yang Sedang Hamil Besar Boleh Dikumpul Jika tidak Membahayakan Jika tidak Membahayakan Dari sisi Kesehatan Maka Boleh Saja Dan Jika Ahli Kesehatan Mengatakan Bahaya Maka Tidak Boleh Namun Seperti Yang Saya Tahu Malah Dokter Menganjurkan Untuk Dikumpuli Ketika Istri Itu Dan Kondisi Hamil Tua Karena Ada Manfaat Bisa Membantu Melancarkan Untuk Melancarkan Proses Kehamilan Demikian Info Yang Saya Dapatkan Dalam Masalah Ini Tapi Kaedahnya Adalah Tadi Ini Timbul Dampak Negatif Bahaya Ataukah Tidak Nah Jika Bahaya Maka Tidak Boleh Terus Solusinya Gimana Yang Tadi Kami Sampaikan Dionani Dengan Tangan Istri Hukum Halal Nah Demikian Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadallah Ilaha Ilaha Anta Astaghfirullah Wabihamdika Wabihamdika Tidak Tidak Tidak